Trauma Betan Peto diungkap saat vaksin bareng Sarwenda, Putra Ruben Onsu ingat jarum suntik patah. Bersama sang ibu, Sarwenda penyanyi Betan Peto mengikuti vaksin COVID-19, Putra Ruben Onsu itu rupanya terlihat agak takut. Penyanyi yang agrab bisa Pak Uyo itu memang baru saja divaksin COVID-19 untuk dosis pertamanya. Setelah divaksin, Petan Peto mengungkapkan jika sebenarnya ia pernah memiliki trauma terhadap suntikan di bagian lengan. Meski begitu, nyatanya vaksin pertamanya itu tampak baik-baik saja. Hal tersebut tampak dalam channel Youtube KH Infotainment yang tayang pada Kamis 8 Juli 2021. Pasti suntik di sini agak takut juga karena waktu SD pernah trauma, ungkap Petan. Rasa trauma itu muncul lantaran jarum suntik menancap dan patah di lengan teman SD-nya kala itu. Sehingga, Petan merasa sedikit ngeri ketika mendat jarum suntik dimasukkan ke dalam lengannya. Terus ada yang disuntik gitu, jarumnya patah di dalamnya gitu, bukan Onyo tapi teman Onyo terang Petan. Namun, pada suntikannya kali ini ia terlihat tenang ketika jarum suntik masuk ke dalam lengannya. Ia hanya merasakan efek pegal-pegal pada lengannya setelah cairan vaksin masuk ke dalam tubuhnya. Gak ada berasa pegel dikit terang Petan Peto. Selain itu, ia juga mengatakan jika sebenarnya ia sudah sering menerima suntikan vitamin. Di masa pandemi COVID-19, Petan sangat menjaga imun tubuhnya dengan cara menyuntikkan vitamin ke dalam tubuhnya. Sehingga, rasa trauma saat disuntik itu sudah mulai budar. Enggak sih, sebenarnya gak khawatir karena kan udah sering disuntik vitamin gitu, terang Petan Peto. Sementara itu, Sarwenda mengungkapkan jika dirinya sempat bingung ketika akan melakukan vaksin. Kondisinya saat ini terhalang karena ia masih menyusui anak keduanya. Namun, setelah berkonsultasi ke beberapa dokter, ternyata vaksin tergolong aman untuk ibu menyusui. Kemudian, ia akhirnya bersedia untuk divaksin Isat yang bersamaan dengan putranya. Akhirnya, sekarang udah tanya banyak dokter menyusui boleh makannya aku vaksin dan anak-anak baru boleh, terang Sarwenda. Saat divaksin, Sarwenda juga mengatakan jika dirinya mengalami efek pegal-pegal. Ia menyebut, saat cairan vaksin dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sarwenda mulai merasakan rasa pegal-pegal. Sementara itu, alasan Sarwenda bersedia mengikuti vaksin karena untuk membenteng dirinya dari virus berbahaya itu. Ia juga berusaha menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi aturan pemerintah untuk wajib vaksin. Ia karena udah aturan pemerintah, ungkap Sarwenda. Selain itu, diketahui jika Sarwenda turut membawa seluruh asisten di rumahnya mengikuti vaksin COVID-19. Semua ini dilakukan istri Ruben Onsu untuk menjaga imunitas barang asistennya ketika bekerja di dalam rumahnya. Untuk menjaga imun mereka juga jadi, ia dibawa ungkap Sarwenda. Perlu diketahui, jika Sarwenda membawa seluruh asistennya yang berjumlah 30 orang beserta dirinya dan betan peto. Sebanyak 30 orang ini tidak datang bersamaan. Mereka datang secara bergantian dengan sistem kloter untuk menghindari kerumunan. Banyak ya, hampir 20 lebih 30 ya, dari pagi, dari kloter, pagi gantian gitu, terang Sarwenda. Selama pandemi ini, ia tidak ingin mengurangi jumlah kerewan di rumahnya. Ia selalu menerapkan protokol kesehatan selama asisten dan kerewannya bekerja di dalam rumahnya. Selama pandemi ini, Sarwenda menegaskan seluruh keluarga dan asistennya belum pernah ada yang terpapar.